Intro Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis, iya gratis, sudah di klik kan? Terima kasih Halo bro, sis om tante dan om apa yang ada di malam mana, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi, saya Max Sekali ini kita akan mengerjakan yang namanya PPF atau Pack Protection Film di mobil Land Cruiser tahun 2013 Nah sebelum kita pemasangan, kita bongkar-bongkar dulu nih bagian door trimnya, biar bener-bener lapisan PPF-nya itu bener-bener rapih Nah sebelum kita lapis, kita kasih lihat proses pengerjaannya ya, ini seperti kita spray dulu bagian bodinya, kita bersihkan dulu sebelum kita pasang juga kita detailing dulu, kita poles, kemudian baru kita lapis dengan Pack Protection Film ini Nah ini adalah beberapa contoh panelnya, cara pengerjaannya kita mengerjakan juga di ruangan tertutup dan bener-bener steril karena kalau ada debu sedikit aja dia akan kelihatan di bagian lapisan PPF-nya itu Nah bisa dilihat ya, ini pemasangannya bener-bener dikerjakan oleh yang sudah profesional karena bahannya cukup mahal harganya dan biasanya satu mobil itu bisa sampai puluhan juta tapi kita yang paket standarnya aja sudah yang saya feeling itu mulai dari harga 17 jutaan aja Oke, nah ini dia aplikasi PPF-nya yang di Cup Mobil Nah biasanya Cup Mobil ini biasanya mencegah dari barit-barit kucing dan stone ya Stone yang ada di jalan tol, kalau biasanya kita ini kan bolong Cup-nya Nah ini kita pasang juga ini ketebalannya 150 mikron, jadi bener-bener tebal banget Nah bisa dilihat ya pemasangannya, bener-bener pelan-pelan, bener-bener teliti karena kalau salah sedikit harus dibuang dan ganti bahan Nah pertanyaannya bagaimana garansinya? Garansinya itu garansi pemasangan aja Jadi kalau misalnya ada eksiden atau apa, jadi yang digantikan itu hanya bagian per panelnya saja dan itu dikenakan biaya ongkos per panelnya aja Oke, nah bisa kalian lihat ini pemasangannya jadi setelah semua terpasang itu prosesnya minimal 3 hari ya jadi 3-4 hari Nah ini bagian spionnya juga kita kerjakan biar nggak gampang bareh tentunya pelan-pelan ya kita kerjainnya Nah ini juga bagian atas-atasnya juga dikasih semuanya biar nggak kena getah pohon atau kotoran burung yang menempel karena bisa merusak cat kendaraan Anda gitu Oke, kita akan lihat ya bagaimana hasilnya sebentar lagi kita lihat ya sekarang kita akan lihat hasilnya dia lebih kilat, lebih glossy dan lebih terlindung dari baret-baret pencucian ataupun baret-baret yang lainnya bisa dilihat ya warnanya itu bener-bener menaik 100% lagi kilatnya ya karena ini sebelumnya sudah kita detailing, kita polis, kita bersih jamur kacanya jamur bodinya, kerak-keraknya, mesinnya, interiornya, semuanya sudah kita bersihkan baru dilapis dengan pemprotection film banyak di luar sana yang sebelum dilapis dengan pemprotection film tidak didetailing jadi hasilnya itu kurang maksimal karena dia bening ya apapun baret yang ada di mobil itu terlihat jadi harus bener-bener didetailing dulu biar mendapatkan hasil yang bener-bener kinclong seperti di gambar ini mantap banget kan ya bisa dilihat ya bener-bener wet look banget, bener-bener sain banget jadi sebelum kita PPF sebelum dan sesudah kita harus melakukan detailing biar bener-bener hasilnya maksimal nah itu tadi di bagian spion dan ini di bagian velgnya juga kita lapis di bagian depannya aja yang bisa kena dilapis dengan PPF oke, nah sekian dulu ya hasil PPFnya bagi kalian yang mau nanya-nanya tentang PPF, Nana Ceramic Coating, atau Repair-Repair bisa langsung kontak saya nomornya hanya di bagian sini atau di bagian deskripsi nah ini selain di mobil juga bisa di bagian motor motor ini Vespa harga Vespa ini mulai dari 4 jutaan kalau yang lebih kecil ya pasti tentunya lebih murah tergantung bahan yang digunakan oke, sekian dulu videonya terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir mohon maaf jika ada salah kata jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share sampai jumpa di video berikutnya salam kincelong 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 salam kincelong